Di video kali ini kita akan bahas tentang cara pembuatan karakter AI menggunakan nama kita di dalam gambarnya Contohnya seperti di gambar ini ada namanya di bagian tulisan pada bajunya ya teman-teman Entah itu karakter wanita ataupun perempuan Lalu bagaimana cara pembuatan fromnya? Simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku di ibo channel Oke kita langsung saja ke tutorialnya untuk cara membuat karakter AI Seperti tadi disini aku menggunakan sebuah aplikasi Kita tinggal download aja secara gratis di Google Play Store Tinggal tulis aja di kolom pencariannya Bing Microsoft seperti ini dan kita pilih yang ini ya Bing Chat with AI and ChatGVT4 Nah kalian tinggal download saja install Setelah terinstall kalian tinggal klik saja buka Oke sekian info tentang Bing Microsoft ini Tidak hanya membuat karakter AI tetapi Bing ini bisa kita gunakan seperti ChatGVT Sebagai chatbot ya Bing ini bisa banyak sekali membantu kita dan disini juga terdapat banyak berita yang bisa kita manfaatkan Bisa kita akses juga lewat browser tanpa menginstall aplikasi Untuk membuat sebuah gambarnya kita masuk saja ke bagian aplikasi yang ada di pojok kanan bawah Klik yang ini ya image creator Jadi kita membuat gambar itu hanya dari sebuah tulisan kata-kata Nah kita klik disini buat dan gabung Nah buat kalian yang belum mempunyai akun Microsoft silahkan kalian daftar dulu menggunakan akun email kalian Nah nanti tampilannya seperti ini Kita tinggal tuliskan saja tulisan disini imajinasi kita ingin membuat gambar seperti apa Nah contohnya untuk membuat gambar seperti tadi disini aku menuliskan seorang gadis koma memakai hoodie hitam Memakai kacamata Oke di sebelah disini ya hoodie hitam kita tuliskan langsung saja Bertuliskan misalkan nama kamu ya disini aku tuliskan yang gelis Memakai kacamata Memakai hijab warna putih Nah untuk warnanya bisa kalian kreasikan menurut keinginan kalian Lalu untuk backgroundnya disini aku menggunakan background taman Pakai koma ya disini tulisan 3D animasi dan klik saja langsung buat Nah disini prosesnya tidak lama Disini disediakan token flash generate Jadi token untuk mempercepat membuat gambarnya Nah tokennya itu ada di sebelah sini ya teman-teman Nah untuk tokennya disini pertamanya itu ada 15 dan akan direpress urang per 24 jam atau per di jam 12 malam Jadi kalau tokennya habis kita masih bisa membuat gambar Nah ini adalah hasilnya ya langsung oke Menurut aku hasilnya dan untuk gambar yang pertama kita klik saja gambar yang kita inginkan Contohnya kita ingin mereview gambar ini Untuk mendownloadnya kalian tekan titik 3 lalu klik unduh Dan untuk melihat gambar selanjutnya kita setelah saja ke sebelah kanan Nah untuk mendownloadnya juga sama Kalian tinggal klik saja di bagian gambarnya lalu klik di titik 3 lalu klik unduh Dan ini sangat cepat sekali untuk proses pengunduhannya ya teman-teman Nah lalu kita tekan X saja apabila kita ingin membuat gambar baru Contohnya disini kita akan membuat gambar dengan karakter laki-laki ya teman-teman Nah kita keadaan seperti ini kita tinggal ganti saja formnya Nah disini untuk seorang gadis kita ganti menjadi laki-laki Memakai hoodie hitam Bertuliskan Nah tuliskannya siapa? Contohnya disini ya pakai babang ganteng Lalu memakai kacamata Nah untuk memakai hijabnya kita hapus tentunya ya pakai background taman 3D animasi Dan kita klik buat Nah untuk token ini walaupun tokennya habis nanti kita masih tetap bisa membuat gambar Hanya saja waktu pembuatan gambarnya itu memakan waktu agak lama kurang lebih dari 5 menit Dan ini adalah hasilnya dari form yang kita buat tadi disini jadi babang handsome ya babang gantengnya Oke untuk mereviewnya tekan 1 kali di bagian gambarnya Untuk mendownloadnya sama tekan titik 3 lalu klik bagian undo Dimana untuk gambarnya bagus-bagus kan dan untuk fromnya itu lumayan simple dan mudah untuk ditiru buat teman-teman Silahkan ya teman-teman bisa mengkreasikan lagi untuk fromnya yang sesuai dengan yang kalian inginkan Nah setelah info aja buat teman-teman Walaupun kalian nanti memasukkan from yang sangat sama dengan saya Tapi nanti hasilnya dia akan beda ya teman-teman Begitulah yang namanya AI Walaupun from yang sama di waktu yang sama Hasil generate-nya akan berbeda Nah sekian video kali ini semoga bermanfaat Saya Wampia Blani terima kasih Assalamualaikum